4 rumah warga di Kampung Cibulo, Desa Sirnasari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, rusak akibat terdampak gempa Kota Sukabumi Magnitudo 5.1. Gempa bumi yang bertitik pusat di laut atau berjarak sekitar 126 km tenggara dari Kota Sukabumi tersebut mengakibatkan jalan desa sepanjang 50 meter tertutup material tanah longsor. Kepala Desa Sirnasari, Sahuri, mengungkapkan, terdapat 4 rumah rusak akibat gempa bumi yang terjadi tadi siang, tidak ada korban jiwa atau korban luka dalam kejadian tersebut. Dari keempat rumah terdampak gempa, 3 di antaranya mengalami rusak ringan dan 1 rusak sedang, ujar Sahuri saat dihubungi melalui sambungan telepon. Saat kejadian, disebutkan Sahuri, para penghuni rumah tersebut merasakan getaran gempa bumi lalu segera menyelamatkan diri dan keluar rumah. Gempa bumi Magnitudo 5.1 itu pun membuat tebing setinggi belasan meter longsor, sehingga menutup jalan penghubung antara Desa Sirnasari dan Walahir. Saat ini jalan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan mobil atau motor karena tertimbun material tanah setinggi 3 meter, dengan panjang 50 meter, gempa terjadi sekitar pukul 14.23 WIB. Selasa, 6 Juni 2023. Camat Leles Iin Solihin mengatakan, pihaknya sudah melaporkan dampak gempa tersebut ke BPBD dan PUPR Kabupaten Cianjur. Demikian, Fausi Noviandi, Cianjur, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!